Inilah momen kekecewaan Thomas Kusak usai merasa dipermainkan setan merah. Kusak yang didatangkan United pada 2006 merupakan keeper kedua setan merah, sekaligus pelapis Edwin van der Sar kala itu. Sadar jika kemampuannya dirasa masih belum cukup, Kusak pun berusaha memperbaiki diri dengan berlatih keras demi menjadi keeper utama setan merah. Namun ketika Edwin van der Sar memutuskan pensiun, dirinya tetap tidak diberikan kesempatan oleh klub. Sang pelatih justru memilih mendatangkan dua keeper muda berbakat, yakni Andres Lindegar dan David De Gea. Kusak yang merasa kerja kerasnya selama ini sia-sia meminta agar klub segera menjualnya. Namun di luar dugaan Sir Alex justru menolak permintaan tersebut, dan bahkan menolak Leeds yang saat itu ingin meminjamnya. Mereka memperlakukan saya seperti budak di Manchester, saya sudah bilang kepada Sir Alex jika ingin pergi, tapi mereka tidak peduli, ungkap Kusak.